Selamat pagi Mendengarkan perguruan Perguruan langkah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya Di dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa-doa sukuk Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Permantuan yang ditetapkan Untuk kita Pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Yang tertulis dalam Daniel 11 Ayat 32 Demikian berdoa Dan orang-orang yang berpaku pasif Terhadap perjanjian akan dibujuknya Sampai murtad dengan kata-kata licin Tetapi umat yang mengenal Allahnya Akan tetap kuat Dan akan bertindak Demikian bunyi permantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Daniel Sadak, Maisak, dan Abiknego Adalah empat orang yang setia Yang tetap setia menyembah Allah Tetap sujud kepada Allah Mereka tidak mau dibujuk Mereka tidak mau dibujuk untuk menyembah Allah Meninggalkan Allah yang selalu melindungi mereka Walaupun Daniel di lubang singa Mereka Daniel tetap setia kepada Allah Walaupun memang Sabrak, Maisak, Abik, Niko dimasukkan ke dalam perapian Mereka tetap Setia kepada Allah Tetapi ada peperangan antara Dikatakan disini Negeri utara dan negeri selatan Dimana Negeri utara sampai Dua kali menyerang negeri selatan Ini digambarkan tentang Peperangan Dimana ketika itu pada zaman itu juga Terjadi peperangan antar negeri Merebut suatu kekuasaan Penjajaran Tetapi Dikatakan disitu Ada negeri utara Menyerang negeri selatan Sampai dua kali Dan penyerangan yang kedua kali itu Sangat kecam Keji Yaitu dikatakan Bahwa Akan datang kapal-kapal Orang hitim melawan dia Sehingga Hilanglah keberaniannya Lalu pulanglah ia dengan hati Menendang terhadap perjanjian kudus Dan ia akan bertindak setelah pulang kembali Ia akan menunjukkan Perhatiannya kepada mereka Yang meninggalkan perjanjian kudus Tentaranya akan muncul Mereka akan menajiskan tempat kudus Benteng itu Menghapuskan korban sehari-hari Dan meninggalkan kegijian yang membenasakan Ada kegijian Membenasakan Menajiskan tempat-tempat kudus Tempat-tempat ibadah Dinajiskan Untuk itu bapak ibu Saudara-saudara yang Kasih oleh Tuhan Yesus Tetapi apa yang dikatakan Dan orang-orang Yang berlaku pasik Dan perjanjian ini Akan dibujuknya Sampai murtad kepada Kata-kata ligi Akan dibujuk Sampai murtad Dengan kata-kata ligi Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Apapun yang Kita hadapi tantangan Apapun yang kita hadapi Penderita Menikuti Kristus Jangan sekali-sekali Kita mau Murtad Dengan iman kita Marilah kita tetap setia Apapun yang kita alami Dalam hidup ini Tuhan melihat Kesetiaan orang Yang percaya kepada Kita juga melihat Kesetiaan Daniel Sakat, Hesat, dan Alik Neko Mereka diselamatkan Dengan begitu Banyak mujizat Dengan begitu Perjalanan hidup mereka Ada pengharapan Ada sukacita Yang mereka terima Dimana Tuhan selalu Menguatkan mereka Mereka tidak Murta Mereka Tetap Tidak Mudah Tergoda Dengan Rayuan Yang dikatakan Disini Kata-kata ligi Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Terkadang kita juga mudah Digoyakan Iman kita mudah digoyakan Dengan pergumulan hidup Dengan persoalan hidup Ditawarkan berbagai macam Untuk menjual iman kita Kita meraih sesuatu Kita menjual iman kita Demi sesuatu hal Duniawi Itu adalah suatu hal yang Sangat Tidak Pas Menurut Perintah Tuhan Untuk itu Bapak ibu Dikatakan disini Tetapi umat yang mengenal Masalahnya Akan tetap kuat Dan akan berbeda Yang mengenal Kita-kita yang mengenal Tuhan itu Orang yang mengenal Tuhan itu Adalah orang yang setia Orang yang tahu Bahwa Tuhan itu Yang menyelamatkan dirinya Tuhan itu yang melindungi dirinya Tuhan itu yang memberikan Apa yang dia butuhkan Tuhan itu yang selalu hadir Ada Tetap setia Tetap melindungi Kita Memuatkan kita Itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Dia akan tetap Bertindak Dia akan tetap Kuat Tentang apapun Benda ditang Apapun situasi Kehidupan Tentangan yang dihadapi Itu itu Marilah kita tetap setia Kepada Tuhan kita Tuhan kita Yang kita kenal Kita semakin dekat Kepada Tuhan Pengenalan kita kepada Tuhan Bukan hanya Kenal Bahwa itu adalah Tuhan Yesus Tetapi pengenalan itu adalah Lebih mendalam lagi Tentang bagaimana perbuatan Bagaimana Pengorbanan Pengorbanan Tuhan kita Kepada hidup kita Selayaknya kita setia Jangan lagi kita Lari daripada Tuhan Jangan lagi kita Murtap daripada Tuhan Karena Kasih Tuhan itu Betapa besar Kepada umat manusia Agar Tuhan Tetap melindungi kita Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Buat firman Yang telah kami Biarlah firman Tuhan bertumbuh Perhalkan Dalam perhalkan Buatkan kami Tuhan Untuk tersetia Kepadamu Supaya kami Kuat Tetap kuat Dan bertindak Walaupun Berbagai macam Tentangan yang kami Kami yakin Amin